Untuk duduk ya, karena bersama saya juga narasumber-narasumber pada sore hari ini Jujur waktu pertama kali saya dihubungi untuk acara ini Saya langsung ada pop up question gitu ya di benak saya Wih ya apa kabar ya panas bumi gitu loh pak Jadi karena memang kan yang belakangan ini sering banget didengungkan ya EBT lah, listrik lah terus-terusan Nah apa kabar ya panas bumi ya yang waktu itu juga sempat digaung-gaungkan Jadi oleh Presiden Jokowi kita sebagai negara terbesar kedua Dengan 29 ya kurang lebih ya gigawatt ya Itu kira-kira dari sisi pemerintah Disini kan ada pemerintah, ada operator, nanti juga ada pak Fadri nih ya Dari pihak pengembang bisnisnya kurang lebih kayak gitu Ini sejauh mana saat ini pemerintah terus memegang komitmen untuk mengembangkan biotermal Dan kira-kira dimana sih pak letak tantangannya Karena itu yang kita pengen tahu nih, pengen cari solusinya juga pada sore hari ini Ya baik, baik terima kasih mbak Mbak, siapa tadi namanya? Mbak Tasya Ya yang saya hormati pak Parhan, pak Kadrian, bapak ibu sekalian Disini juga ada muka-muka lama yang sudah saya tahu bersih seperti pak Riki ada di belakang Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Satu, ibu tadi menanyakan bagaimana kabar panas bumi, Alhamdulillah baik-baik saja Masih panas ya pak ya? Masih, masih, masih seperti dulu secara teknis masih panas, kalau agak jauh ya anget-anget lah Satu hal mungkin ya, kalau kita lihat panas bumi sekarang Dengan kondisi dimana dunia mengarah kepada green Kita juga sudah menyesuaikan diri dengan ikut berkomitmen di dalam global target untuk penurunan emisi gas rumah kacah Kita sudah masuk di dalam Paris Agreement, bahkan kita sudah meningkatkan level target kita yang ada di dalam NDC National Determined Contribution Yang tadinya kita menargetkan 29% tahun 2030 yang akan kita turunkan Itu sekarang dinaikkan menjadi 32% Jadi itu satu bentuk komitmen yang secara tidak langsung memberikan dukungan yang sangat kuat untuk peningkatan panas bumi secara khusus Yang kedua, dari upaya-upaya kita untuk bisa menggerakkan transisi energi kita menuju kepada natural emission Dimana diisi dengan transisi, bertransisi dari energi berbasis fosil yang memang memberikan kontribusi kepada emisi Menuju kepada natural emission atau karbon netral yang diharapkan bisa dicapai Indonesia pada tahun 2060 Nah upaya-upaya mencapai ke sana itu adalah nanti pengembangan energi baru dan energi terbarkan Yang akan kita gunakan sampai dengan 2060 itu diharapkan sudah fosilnya itu sudah sangat minimal Dan khusus untuk batubara diharapkan di tahun 2060 sudah tidak ada lagi Kalau sekarang kita punya pembangkit masih didominasi oleh batubara Dan batubara memikul base load Kalau mengganti batubara berarti bukan hanya sekedar mengganti kapasitas Tetapi juga karakteristiknya sebagai base load juga harus menjadi perhatian utama Kalau kita hanya bicara energi terbarukan dan kita mengatakan oh kita bisa membangun surya Surya paling murah teknologinya paling gampang dicapai bisa dilaksud diakselerasi dalam waktu setahun dua tahun Tapi PLTS itu gak bisa berdiri sendiri Bisa sih kalau ditopang dengan baterai Tapi kan baterai sekarang ini masih butuh waktu panjang untuk bisa diandalkan dengan kapasitas yang besar Nah singkat cerita panas bumi itu adalah jenis energi terbarukan yang memiliki karakteristik yang melebihi batubara Kalau kita lihat ya Bapak-Bapak ini sudah pada tahu semualah Terutama Pak Dirut yang sudah berkecimpung di Geodipa Panas bumi itu secara teori bisa beroperasi sampai 95% Dan kan sekarang mungkin di antara 85-90% sekarang ini dalam waktu Ada bahkan sampai 100% dari kapasitas yang ada Mungkin hanya dekat-dekat dengan nuklir Nuklir itu bisa 100% kapasitas faktornya dalam setahun Bahkan ada yang mengatakan Kalau panas bumi itu sebenarnya nuklir juga Kalau nuklir yang kita kenal sekarang ini reaksinya ada di permukaan Kalau nuklir yang panas bumi itu reaksinya ada di bawah Dan kemudian panasnya yang dipakai sama Kalau secara apa namanya secara tenisnya kurang lebih sama alurnya Nah karena panas bumi punya karakteristik bisa mengembang sebagai base load Yang kedua panas bumi ini Indonesia dikaruniai dengan sumber daya yang terbesar kedua Yang ketiga kita saat ini sudah mengembangkan panas bumi sebesar 2355 MW kapasitas Menjadikan Indonesia juga pengguna nomor 2 terbesar dunia Jadi makanya saya bilang baik-baik saja Dan yang ketiga panas bumi adalah Energi terbarukan yang bisa berkontribusi maksimal terhadap penurunan emisi Emisi gas rumah kaca Kalau kita membandingkan 100 MW panas bumi Menggantikan 100 MW PLTU batubara Impact terhadap penurunan emisi gas rumah kaca itu sangat signifikan Bukan hanya mengganti secara langsung bahwa 1 KWH batubara Itu menghasilkan emisi misalnya 1 kg emisi Tetapi dengan panas bumi kita menghindari pengguna atau keluarnya emisi 1 kg tersebut Akhirnya itu tentu kita berharap NDC kita yang ditargetkan 32% tahun 2030 itu Bisa kita tercapai, bisa kita capai khususnya dari sektor energi Karena yang 32% itu ada juga dari sektor kehutanan, dari pertanian, industri dan lain-lain Mungkin itu dulu Baik, kalau tadi kan kontribusinya justru maksimal ya untuk sebagai EBT gitu Nah komposisinya nanti mappingnya itu gimana dalam pengembangan EBT ini sendiri Dalam ya jangka waktu menengah lah misalnya Ya, kalau kita sekarang lihat komposisi pembangkitan yang ada Dan nomor 1 memang masih batubara Mungkin sekitar 40-46% listrik kita masih dihasilkan dari batubara Kemudian ada hidro, yang lainnya ada gas disitu Kemudian ada kalau EBT nya itu ada hidro Hidro disini sekarang sudah terpasang mungkin hampir 7.000 MB Dibandingkan dengan panas bumi 2.355 MB itu memang masih kalah jauh Tetapi akselerasi ke depan Energi terbarukan itu menjadi prioritas sekarang Bapak Ibu Masih-masih memang punya tantangan nanti kita bicara tantangan Yang hidro tantangannya mungkin agak berbeda dengan yang ada di panas bumi Karena di panas bumi punya resiko Tadi juga disebutkan ada resiko yang high risk Tapi saya gak sependapat kalau low return Ya itu di tempat-tempat tertentu mungkin ada yang low return Tapi di tempat yang lain ada yang high return Jadi dengan panas bumi tentu banyak sekali harapan yang kita tumpukan disana Bukan hanya dari aspek penyediaan energinya saja Tetapi yang juga tidak kalah pentingnya yang emisi gas rumah kaca tadi yang direduksi Dan kalau bicara lebih jauh lagi ke depan itu kan kita mengarah kepada green product Green product itu kan harus disupport dari green energy Dan runnable energy itu salah satu yang paling naik adalah panas bumi Karena yang lain kalau kita bandingkan antara hidro itu mungkin kapasiti faktornya hanya di 65% Kalau surya mungkin hanya di 20% paling bagus Angin mungkin di 40% 35-40% Biomasa bisa 100% tetapi kan feedstocknya harus lebih sepanjang tahun Kita bicara potensi yang lain misalnya untuk yang energi laut Energi laut juga intermittent sifatnya Juga tetap membutuhkan support dari pembangkit-pembangkit Selamat datang Pak Wadri Halo Mas Wadri Jadi banyak sekali harapan yang kita tumpukan kepada panas bumi Tetapi memang tantangan mengenai keekonomian Tantangan mengenai aspek dinamika sosial Tantangan mengenai demand listrik yang masih terbatas Dan tantangan mungkin ada tantangan mengenai teknologi sekarang Tapi saya pikir teknologi mungkin juga sudah terjawab dengan adanya bermakai macam teknologi Yang sekarang ini bisa dipakai dengan kondisi steam, kondisi green yang ada di panas bumi Saya pengen menggariskan sedikit aja ya Berarti mungkin dari sisi pemerintah juga ingin mengakselerasi gitu ya Mempercepat pengembangan geotermal Tapi seberapa besar sebenarnya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Untuk juga mendukung itu misalnya dari sisi kemudahan investasi, regulasinya Dari sisi, dari menjawab tantangan-tantangan yang ada Misalnya yang terkait dengan keekonomian Kita tahu bahwa panas bumi ini memang punya resiko tinggi Khususnya di tahapan eksplorasi Di eksploitasi juga besar Di tahapan eksplorasi awal Kita kan ibaratnya kayak masang disitu ya Kalau 50-50 lah Kadang loss, kadang win Jadi kalau kebetulan kita dapatnya dry Ya mungkin ya siap-siap dengan 5 juta, 6 juta, 10 juta, hilang Tetapi ketika dapat Tentu produksinya bisa bertahan sampai puluhan tahun Bahkan kalau sekarang ini kita bisa melihat Kamojang sudah hampir 40 tahun berproduksi Dan sekarang masih sangat baik Kalau orang yang umurnya 40 tahun mungkin sudah agak lemah ya Tetapi kalau panas bumi 40 tahun masih kuat Kemudian aspek yang kami lakukan Untuk bisa memperbaiki itu Satu, di tahapan eksplorasi tadi sangat tinggi Resikonya Sekarang kita reduksi resikonya Melalui salah satu program yang dilakukan adalah government reeling Government reeling ini Konsepnya adalah Pemerintah akan membiayai Tahapan eksplorasi Sebelum wilayah kerja panas bumi itu Dilelangkan Atau ditawarkan kepada badan usaha Nah Government reeling ini Konsepnya Ada yang murni menggunakan APBN 100% Seperti yang sekarang ini sudah kita lakukan Di Nagi dan juga di Cicelok Tahun 2021 Ada juga yang nanti dikerjakan oleh Geodipal Dalam format yang lain Jadi Tapi konsep besarnya sama Government reeling ini dimaksudkan untuk mereduksi resiko eksplorasi Sebelum di Dikelola nanti oleh badan usaha Dan juga tentu diharapkan Kos Dari panas bumi ini menjadi Lebih rendah Yang lain adalah Insentif-insentif yang sudah ada saat ini Itu Jauh lebih lengkap Insentif yang ada di panas bumi Dibanding dengan insentif di energi baru terbarukan lainnya Di panas bumi Ada biaya masuk yang nol Ada fasilitas-fasilitas perpajakan Ini boleh dicatat loh ya Bapak Ibu ini penting Ada fasilitas-fasilitas perpajakan Misalnya pajak Kratubu bumi Nah itu di Untuk di tahapan eksplorasi Itu masih nol Tetapi untuk dieksploitasi Sekarang kita sudah bersurat Kementerian Keuangan Agar ini juga bisa dinolkan Kemudian Ada kos-kos yang lain Misalnya pada saat Pengembangan wilayah baru Itu ada Akses jalan Yang harus dibangun oleh Badan usaha Nah sekarang kita Mencoba Tapi ini dari Masih upaya nih Mencoba ke Pemendirian PUPR Agar Akses jalan ini Disiapkan oleh pemerintah Karena Di dalam prakteknya Meskipun jalan itu Dibangun oleh perusahaan Tetapi Dipakai oleh masyarakat Dan itu Sangat manfaat Kepada masyarakat Yang tadinya Aksesnya itu Sangat-sangat terbatas Menjadi Sangat lancar Termasuk yang untuk Misalnya untuk mendukung Produksi dari Kebun-kebun dan lain Kemudian Kemudian dari aspek Sosial Kita juga Banyak Sekarang ini Melakukan Apa Campaign-campaign Pendekatan-pendekatan Kepada masyarakat Terkait dengan Benefit dari Panas bumi Karena Masyarakat Kita banyak Memahami Panas bumi itu Tidak berbeda Dengan gas Minyak Kasus lapindo Dibawa-bawa Ke panas bumi Padahal mungkin Secara teknis Bapak-Ibu sekalian Lebih paham Bahwa Tidak bisa dibandingkan Persis seperti itu Jauh berbeda Kondisinya Kemudian Ada Pernyataan-pernyataan Bahwa Dengan panas bumi Maka Nanti Sumur-sumur kita Akan kering Lahan Akan kering Intinya Merugikan Nah yang seperti ini Kan kita bisa Membawa mereka Dengan penjelasan Kemudian Membawa mereka Ke Lokasi-lokasi PUTP yang sudah Bersahabat Dengan alam Ya kita bisa Membawa kepada Apa namanya Kekamojang Kesalat Dan Kepatuhan Biasa juga kita bawa Untuk Menjelaskan kepada mereka Secara langsung Ilmu panas bumi Apa yang Di Apa namanya Yang ditakutkan Sebenarnya Hanya ada di Angan-angan saja Dan Mereka belum tahu Benefit dari Panas bumi Itu oleh masyarakat Awam Itu tidak Banyak yang tahu Bapak Ibu Sekalian Ada namanya BNDP Ini yang Pak Pak Rio tahu nih Ada yang namanya Bonus produksi Pajak-pajak Itu kan juga Masuk ke daerah Ada lagi Yang kewajiban Perusahaan memang Tersesuai dengan Endang-endang PT Itu semua Ada Bonus produksi itu Bahkan 100% Kembali Ke Kabupaten Kota Nggak ada Yang tinggal Singgah Di provinsi Atau di Pusat Yang singgah Di pusat itu Hanya 20% Dari PNDP Itu pun Ke Kementerian Keuangan Bukan ke SDM 16% Itu masuk Ke provinsi Sisanya 64% Itu Masuk Semua Ke Kebupaten Kota Nah Dengan adanya Panas bumi Ini pelaku usaha Pasti tahu Dengan adanya Panas bumi Maka ekonomi Lokal Tumbuh Dengan baik Masyarakat Mendapatkan Kesempatan Bekerja Kalau saya pernah Mendengar Yang salah satu Lokasi Di Apa namanya Di Sumatera Utara Di sana Ada Sekitar 800 orang Bekerja lokal Menyumbang Pendapatan Untuk lokal Sekitar 50 miliar Setahun Itu pendapatan Langsung Yang mereka Dapatkan Belum lagi Yang masuk Kependa Bonus produksi Dan seterusnya Yang memang Diharapkan Untuk Membangun Daerah Tersebut Ya hanya Mungkin Masyarakat Barangkali Kalau Pendanya Belum memberikan Sosialisasi Mengenai bonus produksi Ya mungkin Tidak tahu Karena kan Kalau kita turun Ke lapangan Bonus produksi Tidak tahu Tidak tahu Nah Kalau Minta Perbaikan jalan Jangan semuanya Diminta Ke perusahaan Langsung Karena perusahaan Sudah mengolokasikan Kesana Sebenarnya Jadi tugasnya Tetap tugasnya Pendang Untuk memberikan Layanan Apa namanya Umum Yang Lebih baik Tetapi Tentu Kalau perusahaan Dalam hal ini CSR nya Yang dipakai Untuk melakukan Bantuan-bantuan Semacam itu Mungkin itu Oke Terima kasih banyak Pak Haris Nanti Pada waktu Mungkin Bapak Ibu juga Ingin bertanya Kepada Pak Haris Langsung Boleh dipersilakan Tapi saya ingin Ke Pak Rio dulu Selaku yang Bergerak langsung Di lapangan Ini kan tentu Berhadapan langsung Dengan segala tantangan Kendala yang ada Tapi saya mau Tanya tantangan Yang fundamental dulu Untuk Pendanaan Misalnya Pak Hario tadi Kalau dikatakan Sudah diberikan Kemudahan lah Simulus Dari pemerintah Dan lain-lain Tapi kalau dari Sisi operator Seperti apa